Kita lihat bersama, Petirjun pertama operasi Sat Bravo 90 Paskas yang merupakan satuan elit di Korpaskas pada Jumat pagi melakukan unjuk kebolehan dengan melakukan simulasi operasi perebutan dan pengendalian pangkal udara yang dilakukan 14 Sat Bravo 90 Paskas dalam rangka memeriakan hari jadi ke-67 Korpaskas. Dalam simulasi tersebut, ke-14 prajurit terlebih dahulu melakukan infiltrasi dengan penerjunan dari pesawat Hercules di sekitar lokasi operasi. Setelah berada di darat, prajurit Sat Bravo 90 Paskas ini langsung melakukan serangan ke markas musuh dengan dibantu oleh sniper guna melumpuhkan pasukan musuh. Dalam simulasi ini, diperagakan tembak reaksi tepat sasaran dengan menggunakan senjata laras pendek dan laras panjang yang dilakukan personel Sat Bravo 90 Paskas sambil berjalan mendekati sebuah rumah yang menjadi target operasi. Setelah berhasil melewati berbagai rintangan yang juga dihiasi dengan ledakan, pasukan Sat Bravo berhasil menguasai pangkalan dan selanjutnya menghancurkan sebuah rumah yang dijadikan markas musuh. Simulasi operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara ini sengaja dilakukan oleh Sat Bravo 90 Paskas guna menunjukkan keahliannya dalam melakukan serangan cepat karena dalam tugasnya prajurit Paskas harus mampu melakukan perebutan pangkalan udara yang dikuasai musuh dan mempertahankannya. Selain melakukan simulasi, dalam perayaan kali ini dilakukan pula defil ratusan prajurit Paskas yang berasal dari berbagai satuan di jajaran korpaskas diantaranya Sat Bravo 90, Wing 1, Wing 2, Wing 3, dan Pusdiklat Paskas Tim Liputan Bandung, Jawa Parat streaming keelamatan dan Pukas keelamatan danpain keelamatan lähupakan il Prajurit siang ketika